Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris yang mana sesuai dengan judul yang saya terapkan, yaitu penyebab bensin Vespa tidak turun. Langsung saja, namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris. Oke, untuk penyebab yang pertama ketika bensin Vespa tidak turun itu dikarenakan pada bagian karbo itu kotor ya, banyak debu-debu yang masuk. Ini khususnya di bagian main jet ataupun pilot jet ya, di bagian sebuirnya, baik itu sebuir besar ataupun sebuir kecil. Nah, biasanya hal ini juga faktor dari bensin Vespa tidak turun ya, sehingga ketika Vespa kita bunyikan, itu ketika langsam lama-kelamaan mati dan perlu kita iringkan kembali ya, kalau tidak diiringkan itu tidak mau berbunyi. Hal ini membuktikan kalau ada bensin yang tidak turun ya, harus kita iringkan terlebih dahulu itu untuk ciri-cirinya ya, ketika bensin Vespa tidak turun. Nah, ini kita iringkan dan bensinnya turun ya. Nah, itu yang pertama. Untuk caranya pun cukup mudah, cara mengatasinya tinggal kita bersihkan saja di bagian karburatornya ya, itu biasanya normal kembali. Namun ketika karburatornya sudah kita bersihkan ya, namun tetap ngebandel ya, masih saja bensin tidak turun. Nah, kemungkinan di bagian tengginya ataupun selangnya itu, itu terhambat oleh kotoran ya. Nah, untuk cara mengeceknya tinggal kita genjot di bagian kickstarter dan tutupkan ibu jari di lubang karbu ya. Kemudian kita lihat di bagian ibu jari kita basah atau tidak. Kalau memang tidak basah, hal ini membuktikan kalau bensin itu tidak turun ya. Nah, biasanya kalau hal ini terjadi, itu dikarenakan tenggi bahan bakar Vespa, tengginya itu kotor ya, banyak karat ataupun banyak kotoran-kotoran yang berada di tenggi sehingga menghambat lajunya bahan bakar. Caranya tinggal kita bongkar dan bersihkan tenggi. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja.